Sekretari Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani melempar pantun politik menggoda Demokrat mengajak untuk mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Momen ini terjadi setelah sejumlah elit Demokrat menyambangi markas Gerindra Kamis 20 Juli. Mulainya, Ahmad Muzani mengaku menitipkan sebuah pantun saat menutup pertemuan kedua partai tersebut. Dalam pantunnya, ia berkelakar bahwa bergabungnya Partai Demokrat ke koalisi bisa memperkuat pencapresan Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Sontak, pantun tersebut disambut oleh tepuk tangan dan tawa para elit Demokrat dan Gerindra. Sekjen Demokrat Gurivki yang berdiri di samping Muzani pun membalas pantun tersebut. Toku menyukuh Muzani yang sebelumnya mengaku tak akan menggoda keputusan politik Demokrat. Sebelumnya, Muzani mengatakan partainya tak bermaksud untuk menggoda Demokrat untuk mendukung Prabowo. Sebab Muzani menyadari bahwa Demokrat telah bergabung dengan koalisi perubahan untuk persatuan bersama Nasdem dan PKS untuk mendukung Anies Baswedar. Dalam kesempatan itu, ia juga memuji Gerindra yang menyambut baik kedatangan Demokrat. Bahkan ia menyebut antara partai Gerindra dan Demokrat seperti keluarga. Hei, 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 Semua adalah teman-teman lama kami, ada bahkan yang teman sejak SMA, ada bahkan teman, semuanya. Karena itu kami merasa perjuangan Demokrat sama dengan perjuangan partai Gerindra. Kami hanya niti satu pantun saja tadi sama Pemapa-Pemapa dari ini. Pergi ke pasar membeli alkowal. Membelinya di pasar terapung Pak Prabowo akan tambah kuat Jika Partai Demokrat makin tambah bergabung Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya